Mari kita belajar Kepada semua pimpinan pesat Dimanapun suara berada Maaf saya gak bisa menyapa satu persatu Ya, karena saya gak tau suara ada dimana Tapi juga semua anak-anak saya Tim pelayanan yang bisa bergabung hari ini Satu anugerah Tuhan yang luar biasa Seperti yang tadi sudah dibacakan Disampaikan oleh pimpinan pesat nasional Ibu Fidi Bahwa tahun 1975 Tahun 1975 Bulan November tanggal 9 Itu pertama kali saya menjejakkan kaki saya Di kota Samarinda Sebelumnya Kira-kira tanggal 31 Oktober atau 1 November Saya lupa itu Saya dengan rombongan kami berlima Tiba di Balikpapan Dengan kapal Pulau Sonit waktu itu Berapa hari kami di Balikpapan Memang tujuannya bukan Balikpapan Tapi kami ke Samarinda Lalu kami naik Speed ya Dari Pelabuhan Handil Menuju ke Samarinda Seberang Karena waktu itu belum ada jalan tembus Apalagi jalan tol baru ada setahun ini Tahun yang lalu Nah begitu tiba di Samarinda Tanggal 9 November 1975 Disambut oleh Bapak Pendeta Disambut oleh Bapak Pendeta Diki Pinontoan dari Gerja Pantai Kosa Serikat Berapa hari kemudian Lalu kami berlima naik taksi air istilahnya Menuju ke Melak Kami istilahnya mudik Hampir 24 jam kami di atas sungai makam Di atas taksi air itu Maka kami tiba di Melak Ya kira-kira tanggal 13 November Nah dari 13 November 75 itu kami berlima keliling Ke 41 desa Ya di sepanjang daerah mahakam Sekarang daerah Kutai Barat Tapi terus sampai ke utara Kami ke data bilang Kami kerukun damai Itu zaman itu masih daerah hulu mahakam Nah kami bertemu dengan Kira-kira 5 atau 6 suku daya Tonyoi Benoak Bentian Punan Kenyah Saudara gak ada sepeda zaman itu Jalan kaki atau naik ke tinting Atau perahu kecil Kami masuk Ke sungai anak-anak sungai mahakam Akhir April 76 Baru kami balik ke Samarinda lagi Nah saudara selama sekian bulan itu Roh kudus memberi saya sebuah visi Bahwa untuk membangun Indonesia itu harus lewat desa Bayangkan tahun 75-76 Gak ada listrik Sepeda aja gak ada Bayangkan Nah hati itu terus berkobar Saya kembali ke Jawa Pelayanan di Jawa Ke daerah Jawa Timur Kami keliling Ke desa-desa Ke kecamatan Nah maka itu sampai hari ini Tuhan Masih menaruh beban Pedesaan Sekarang pedalaman itu Di hati saya bersama istri Anugerah Tuhan yang luar biasa Lalu Tahun 79 Pertama kali saya bertemu Dengan Pak Bambang Budianto Waktu itu dia masih pelajar SMA di Semarang Bersama dengan almarhum Pak Petrus Agung Dan banyak yang lain Ya ada Billy Sindoro Jimmy Untoro Banyak lagi Itu tahun 79 Nah terus berkembang Pelayanan itu Pak Bambang belajar ke Korea Setelah itu Nah balik dari Korea Nah itu Mengadakan seminar Ya Namanya lokasi batu desa Itu yang kedua Singkatan apa lokasi batu desa Lokakarya dan konsultasi Hamba-hamba Tuhan Pedesaan Keren ya Istilahnya lokasi batu desa Lahirlah pesat Pelayanan desa terpadu Nah saudara Waktu itu yang menemukan kata-kata Singkatan akronim ini Pak Yusuf Sutanto Saudara kita yang di Surabaya Dia seorang guru Dari ikip negeri Surabaya Nah lahirlah pesat Tahun 86 bulan Desember Di bukit doa Immanuel Dan terus Lahir pelayanan desa terpadu Yang ada sampai hari ini Maka itu ketika Saya dihubungi Oleh pimpinan pesat nasional Ibu Fidi Tentang mengobarkan passion Woi Hati saya Menyalah kembali Ini yang Tuhan ingin kerjakan Ijinkan saya menyapa Kata-kata ini mungkin tidak Enak Tapi saya harus ngomong Beberapa Sejuara-sejuara Yang dulu pernah Dipesat bergabung Dengan kita Dan karena Satu dan lain hal Akhirnya Meninggalkan pelayanan Desa terpadu Tapi tetap pelayanan Saya kontak Beberapa diantara mereka Tadi saya lihat di Facebook saya Di Instagram saya Ada beberapa nama Yang gabung Nah saya ingin Semua kita Yang sekarang Tidak bersama-sama Dengan pesat Tapi suara tetap Melayani Tuhan Ayo Kobarkan passion ini Belas kasihan ini Untuk desa-desa Dan pedalaman Di Indonesia Senang bisa bertemu suara Walaupun suara virtual ini Mari kita belajar Ayat yang pertama Yang kita mau baca Adalah Pengkotbah Fasal 3 Ayat yang 14 Rekan-rekan Saudara-saudara Biarlah firman ini Memacu Mendorong Semangat kita Untuk tidak pudar Atas panggilan Tuhan Buat hidup kita Secara khusus Buat pelayanan Desa-desa Di Indonesia ini Ya Walaupun tidak Semua kita yang bergabung Hari ini Terlibat dalam Pelayanan di desa Tapi semua kita Punya hati Untuk mencari Jiwa-jiwa Bahkan Yang gabung di Zoom ini Saya lihat tadi Ada Pak Andreas Ya Pak Andreas ini Khusus pelayanannya Untuk penjara Dia tidak Mau berahli Pokoknya Penjara-penjara Ada Nah Anggap saja Penjara itu LP-LP itu juga Desa-desa Karena betul jauh Dari semua keramaian Baiknya Pengkotba 3 14 Aku Tahu Bahwa Segala Sesuatu Yang Dilakukan Tuhan Akan Tetap Ada Gak main-main Untuk Selamanya Luar biasa Saya baca Terjemahan Ayat Aku tahu Bahwa Semua yang Tuhan Perbuat itu Akan tetap Untuk Selama Lamanya Tidak ada Yang Ditambahkan Padanya Dan tidak ada Yang diambil Darinya Tuhan Melakukannya Supaya Orang Takut Akan dia BIS An Coba Naik lagi Ke BIS An Oke Ya cukup Ali Jadi kalau suara tanya Ini saya lagi ada di Gereja GBI LGF Yang ada di Pluwi Jakarta Nah di Gereja ini Fasilitasnya Untuk membuat Tapping Bagus sekali Jadi itu Ini anak saya Muhammad Ali bersama Wik yang Membantu Untuk acara ini BIS Aku tahu Bahwa Segala Karya Tuhan Akan Tetap Ada Selama Lamanya Manusia Tak dapat Menambah Atau Menguranginya Oh Dasyat Dan Tuhan Bertindak Demikian Supaya Kita Manusia Takut Kepadanya Nah Jadi Kalau ada Orang yang Bertanya Kepada Saya Sejak Tahun 75 Sampai Tahun 2021 Oleh Kemurahan Tuhan Kenapa Saya tetap Bisa Konsisten Pada Panggilan Pelayanan Ini Dan Sebanyak Orang Tahu Bagaimana Sebelum Saya Dibawa Tuhan Ke Papua Sesudah Mapan Di luar Negeri Enak Sekali Tapi Kobaran Itu Tetap Ada Nah Gara-gara Ayat Ini Saya Percaya Saya Tidak Pernah Memilih Untuk Ada Di Pelayanan Desa Terpadu Tidak Saya Tahu Tuhan Yang Bekerja Maka Itu Rekan-rekan Maaf Kalau Ada Di antara Sudara Hari-hari Ini Karena Pandemik Ini Karena Covid-19 Ini Ada Yang Semangatnya Loyo Maaf Yang Mulai Merdup Api Injilnya Itu Lendi Kamu gabung Dan Stanley Mabung Di Facebook Biarlah Yang Mulai Redup Pelayanannya Membaca Firman Ini Timbul Kembali Gairah Kasih Mula-mula Untuk Melihat Suara-suara Kita Di Desa Dan Di Pedalaman Indonesia Ini Karena Segala Sesuatu Yang Tuhan Lakukan Di Hidup Kita Itu Pasti Akan Tetap Ada Untuk Selama-lamanya Itu Nggak Bisa Ditambah Nggak Bisa Dikurangi Yahweh Tuhan Berbuat Itu Bukan Cuma Untuk Dirinya Tapi Untuk Kita Juga Supaya Manusia Itu Takut Menghormati Tuhan Dengan Kata Lain Tuhan Nggak Pernah Pelin-pelan Orang Jawa Bilang Tuhan Nggak Pernah Mencel Dia Konsisten Dia Setia Dia Tekun Maka Itu Seperti Kita Juga Dengan Firman Ini Apa Saja Yang Tuhan Buat Itu Akan Tetap Ada Untuk Selama Lamanya Siapa Pernah Merenungkan Dan Menemukan Jawaban Pengkotbah 3 Ayat 14 Itu Bisa Disimpulkan Di Dalam Satu Kata Bukan Satu Kalimat Apa Itu Sejarah Saudara Sejarah Itu Nggak Bisa Ditambahi Nggak Bisa Dikurangi Yang Yang Bagus Maupun Yang Jelek Akan Tetap Ada Untuk Selama Lamanya Yang Salah Maupun Yang Benar Kalau Namanya Sejarah Itu Akan Tetap Ada Saudara Sejarah Itu Dalam Bahasa Inggrisnya History Ternyata Ternyata Masih Ingat November Tahun 85 Satu Hari Waktu Itu Saya Lagi Santai Saya Nggak Lagi Doa Tiba Tiba Rokudus Mengajak Saya Diskusi Daniel Coba Coba Kamu Carikan Mengapa Carikan Alasan Mengapa Bahasa Inggris Jadi Bahasa Internasional Coba Kalau Suara Jadi Saya Bingung Nggak Saya Pikir Ngapain Tuhan Ngajak Saya Untuk Mencari Data Bahkan Saya Ingat Waktu Itu Saya Guyon Ya Saya Bilang Papa Kalau Masa Itu Saya Ada Di Antara Mereka Yang Akan Memutuskan Bahasa Dunia Ini Apa Saya Bilang Saya Pasti Akan Bilang Saya Usul Bahasa Jawa Saja Maaf Ya Suara Saya Guyon Tapi Saya Percaya Rokudus Yang Menyuruh Saya Untuk Mencari Mengapa Bahasa Inggris Jadi Bahasa Internasional Suara Waktu Itu Belum Ada Google Sehingga Nyariknya Enggak Mudah Banyak Buku Yang Saya Coba Baca Saya Tanya Kepada Berapa Saudara Teman Saya Maka Ketemu Jawabannya Bahasa Inggris Jadi Bahasa Internasional Karena Ada Kata History Ternyata Sejarah Yang Inggrisnya History Itu Terdiri Dari Tiga Kata Yang Diringkas Wih Saya Kagum His Love Story Wih Saya Kaget Ternyata Sejarah Itu Adalah Kisah His Love Story Kisah Kasih Pencipta Alam Semesta Kepada Manusia Wih Ini Luar Biasa Maka Itu Diantara Teman-teman Mbak Tuhan Saya Bersyukur Saya Dapat Junukan Saya Itu Enggak Bisa Lupa Loh Saudara Apa Yang Tuhan Sudah Buat Berapa Tahun Yang Lalu Nah Contohnya Hari-hari Ini Serah Nanti Kira-kira Bulan September Gereja Pantekosta Di Indonesia Akan Mensyukuri 100 Tahun Lahirnya Gereja Pantekosta Di Indonesia Itu Lahir Bulan September Tahun 19 21 Nah Saya Enggak Tahu Bagaimana Saya Cukup Punya Data Sejarah Lahirnya Itu Di Surabaya Di Jalan Dulu Palmelan Sekarang Panglima Sutirman Seorang Belanda Dari Pegawai BPM BPM itu Pertamina Sekarang Namanya Van Hesel Dilayani Oleh Dua Keluarga Dari Utusan Gereja Di Kota Seattle Amerika Maka Ketika Van Hesel Penuh Rokunus Hidupnya Di Jamat Tuhan Dia Ke Cepu Belora Karena Itu Pusat Minyak Belanda Ninggalkan Pekerjaannya Maka Di Rumah Dia Di Jalan Panglima Sutirman Surabaya Dia Jadikan Gereja Pantai Kosta Yang Pertama Saya Sudah Dijual Gedungnya Itu Jadi Gedung Om Trako Sekarang Dan Banyak Lagi Urutan Urutan Kejadian Itu Tokoh Pantai Kosta Yang Terakhir Meninggal Umur 102 Tahun Yang Diantara Semua Kegerakan Tahun 21 Itu Adalah Pendeta Po Guan Sin Atau Gersom Sutopo Dipanggil Tuhan Umur Hampir Umur 102 Tahun Kira Kira Dua Tahun Yang Lalu Dan Itu Yang Terakhir Yang Masih Ada Waktu Itu Nah Ini Sejarah Maka Itu History Adalah His Love Story Jadi Itu Nggak Bisa Dikurangi Nggak Bisa Ditambahi Itu Akan Tetap Ada Pelayanan Desa Terpadu Akan Tetap Ada Walaupun Kita Kita Sudah Nggak Ada Lagi Sebab Ini Sejarah Yang Dia Sudah Buat Dan Itu Nggak Bisa Ditambahi Nggak Bisa Dikurangi Nah Gara Gara Ayat Ini Saudara Maka Itu Saya Terus Berkobar Kobar Ya Berapa Minggu Lagi Saya Cuma Cerita Untuk Kemuliaan Tuhan Berapa Minggu Lagi Saya Mencapai Usia 65 Tahun Tapi Saya Bersyukur Tuhan Memberikan Kesehatan Yang Luar Biasa Hari Kamis Yang Lalu Jadi Empat Hari Yang Lalu Salah Seorang Anak Saya Minta Saya Dan Dia Bayari Saya General Check Up Puji Tuhan Sampai Dokternya Heran Cukup Baik Ya Ada Satu Dua Rauta Bila Gak Papa Ini Karena Usia Puji Tuhan Tuhan Menjagai Maka Itu Yang Ingin Sehat Taati Peraturan Firman Tuhan Maaf 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 Pake Istilah Jawa Cangkemo Jong Gragas Ngerti Maksudnya Mulut Ini Jangan Rakus Jaga Baik Baik Oh Alkitab Itu Memberi Peraturan Yang Luar Biasa Turut Hati Yang Gembira Itu Obat Yang Manjur Maka Itu Seneng Seneng Terus Ya Maka Itu Orang Gila Jarang Kena Covid Karena Suka Cita Terus Nah Ini Yang Tuhan Inginkan Atas Hidup Kita Ya Tetap Semangat Tetap Berkobar Oke Terus Bagaimana Cara Menjaganya Saya Percaya Semua Kita Pasti Tahu Kata Fokus Fokus Ya Dalam Fisika Ada Ilustrasi Yang Bagus Saya Lupa Sinar Matahari Itu Kalau Diukur Dengan Derajat Celcius Wih Itu Berapa Juta Derajat Celcius Tapi Mengapa Alam Semesta Bumi Tidak Terbakar Gara-gara Sinar Matahari Karena Sinar Matahari Tidak Fokus Tapi Dia Bias Dia Menyebar Kemana-mana Tapi Lihat Ketika Ada Orang Nyalakan Api Las Tau Ya Api Las Yang Cuma Kecil Tapi Bisa Memotong Baca Yang Tebal Karena Apinya Panasnya Fokus Ngerti Enggak Ilustrasi Ini Sudara Nah Ijinkan Saya Berkata Kalau Ada Diantara Sudara Yang Sedang Bergabung Baik Via Zoom Facebook Dan Instagram Ini Tapi Akhir-akhir Zora Merasakan Aku Kok Seperti Ngambang Ini Pelayananku Aku Seperti Tidak Tau Aku Terlalu Banyak Melihat Ini Melihat Itu Bagaimana Baiknya Maka Jawabannya Karena Orang Itu Tidak Fokus Walaupun Kita Tau Sejarah Tapi Kalau Tidak Fokus Tidak Bisa Nah Apa Fokus Kita Kita Buka Ibrani 12 Ayat 2 Inilah Fokus Kita Dalam Hidup Ya Fokus Kita Ibrani 12 Ayat 2 Oke Tunggu Lagi Dibuka Alkitabnya Ibrani 12 Ayat Yang Kedua Marilah Kita Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Nah Ini Fokusnya Mata Saudara Dan Mata Saya Ke Arah Mana Yang Tuhan Minta Marilah Kita Melakukannya Dengan Mata Yang Tertuju Kepada Yesus Gak Boleh Ke Yang Lain Saudara Tahun 70-an Ya Itu Ada Kegerakan Yang Luar Biasa Di Indonesia Nah Saya Ada Disitu Tahun 80-an Ada Kegerakan Anak-anak Muda Yang Luar Biasa Di Indonesia Nah Salah Satu Motornya Adalah Pak Bambang Budianto Terjadi Penginjilan Di Kota-kota Waktu Itu Namanya Malam Aykumene Pertama Malam Aykumene Semarang Itu Diadakan Di Wisma Pandan Aran Terjadi Pertatanggal 1 28 Februari Dan 1 Maret Saudara Wisma Pancasila Tidak ada Sekarang Pembicaranya Fransa Romes Sandra Sanger Muder Yohana Pak Damaris Lalu Agustusnya Diadakan Malam Aykumene Semarang Yang kedua Itu Pembicaranya Yirmiya Rim Itu Diadakan Devisma Pandan Aran Nah Mulai Terjadi Kegerakan Anak Muda Di Surabaya Pati Kudus Salatiga Bandung Menado Wih Luar Biasa Nah Saya ada Di Situ Nah Pertengahan Dua Ribu Belasan Kemarin Ada Anak Anak Muda Yang Sekarang Ingin Tanya Dia Datangi Mereka Datangi Saya Saya Jawab Begini Salah Satu Penyebab Terbesar Kegerakan Yang Lalu Dengan Sekarang Beda Karena Fokusnya Nah Maafkan Saya Setelah Fokus Kepada Yesus Maka Ada Fokus Yang Kedua Yang Kita Harus Hati Hati Fokus Yang Kedua Ini Adalah Uang Maka Itu Ketika Semua Pelayanan Diukur Dan Dinilai Dengan Uang Maka Passion Kasih Yang Mula Mula Itu Otomatis Padam Hati Hati Iblis Bisa Mengalekan Fokus Kita Kepada Yang Ketiga Setelah Uang Apa Itu Maaf Seks Pernikahan Tolong Anak Anak Muda Yang Bergabung Yang Belum Menikah Dan Kita Orang Tua Nasihati Anak Anak Kita Selama Saya Hidup Pelayanan Ini Saya Menemukan Ada Satu Cara Yang Paling Jahat Yang Setan Buat Untuk Passion Kita Padam Maaf Salah Menikah Oh Enggak Main Main Maaf Ya Salah Menikah Sepanjang Saya Melayani Ini Kerusakan Karena Uang Dan Kerusakan Passion Kerusakan Panggilan Karena Salah Menikah Itu Ranking Satu Saudara Makanya Yang Belum Menikah Tunggu Tuhan Karena Menurut Kejadian 2 18 Jodoh Kita Sudah Papa Pastiakan Sejak Kita Belum Lahir Kejadian 2 18 Maka Itu Jangan Cari Cari Jodoh Sendiri Apalagi Kamu Anak Muda Kamu Cari Jodoh Kayak Ayah Mengejar Pasangannya Awas Kamu Maaf Tunggu Tuhan Jadi Fokus Panggilan Bisa Kabur Bisa Melenceng Karena Uang Dan Karena Seks Salah Menikah Jadi Tulis itu Ya Tuhan Berfirman Tidak Baik Kalau Manusia Itu Seorang Diri Saja Jadi Yang Berinisiatif Manusia Menikah Ternyata Papa Di Surga Maka Itu Kalau Ada Orang Tidak Kawin Kawin Yang Bingung Bukan Ibunya Tuhan Ikut Pusing Kenapa Lu Tidak Kawin Kawin Karena Dia Menyediakan Aku Akan Menjadikan Penolong Baginya Yang Sepadan Dengan Dia Woy Luar Biasa Saya Mengalami Firman Ini Nah Yang senior Dipesat Pasti Tau Saya Dulu Nggak Mau Menikah Takut Saudara Karena Maaf Jarang Saya Ketemu Istri Ambat Tuhan Yang Mendukung Pelayanan Suaminya Jangan Tersinggung Ya Tapi Saya Aja Yang Enggak Pengen Kawin Dikawinkan Apalagi Pengen Pengen Itu Masa Tuhan Diamkan Maaf Ini Termesok Nah Jadi Fokus Kita Harus Kepada Yesus Bukan Kepada Uang Bukan Kepada Seks Yang lain-lain Cari Sendiri Fokus Kita Setelah Kita Fokus Maaf Harus Ditambahkan Motivasi Fokus Tanpa Motivasi Berantakan Juga Nah Coba Suara Bayangkan Apa Apa Yang Terjadi Pada Hidup Seorang Manusia Kalau Dia Enggak Punya Motivasi Yang Lebih Celaka Lagi Sudah Enggak Punya Fokus Enggak Punya Motivasi Aduh Itu Orang Paling Celaka Sedunia Bayangkan Apa Yang Terjadi Pada Seorang Manusia Kalau Dia Enggak Punya Motivasi Hidup Saya Beri Contoh Begini Ya Suatu Pagi Sedara Sedang Jogging Lari Pagi Yang Sudara Kenal Tapi Suara Lihat Wajah Teman Kita Ini Kosong Ya Terus Kita Berhenti Nomanya Teman Terus Kita Sapa Dia Selamat Pagi Enggak Ada Ekspresi Pagi Terus Kita Tanya Kamu Mau Kemana Enggak Tau Sudah Jangan Teruskan Jogging Mulu Ini Orang Perlu Ditolong Dia Jalan Pagi Pagi Ditanya Mau Kemana Tapi Enggak Tahu Dia Enggak Punya Tujuan Orang Yang Enggak Punya Motivasi Dia Enggak Punya Tujuan Kasian Hidup Seperti Itu Nah Itulah Hidup Yang Enggak Punya Motivasi Jelas Satu Satunya Ayat Yang Saya Temukan Di Alkitab Motivasi Itu Ada Di Matius 14 Ayat Yang Ke 14 Kebetulan Angka Fasal Angka Ayatnya Sama Jadi Enak Untuk Dimengerti Matius 14 Ayat Yang Ke 14 Nah Inilah Motivasi Yang Tuhan Tetapkan Di Hati Saya Sejak Tahun 75 Ketika Saya Pertama Kali Pelayanan Kesuku-suku Dayak Di Pedalaman Sungai Mahakam Luar Biasa Oke Ketika Yesus Mendarat Ia Melihat Orang Banyak Yang Besar Jumlanya Maka Tergeraklah Hatinya Oleh Belas Kasian Kepada Mereka Ia Dan Ia Menyembuhkan Mereka Yang Sakit Saudara Luar Biasa Hati Tuhan Yesus Nah Dalam Bahasa Inggris Ini kata Compassion Punya Belas Kasian Nah Apa Motivasi Kita Hidup Setiap Kali Saudara Dan saya Melihat Orang Banyak Apalagi Di Indonesia Sesepi-sepinya Sebuah Daerah Di Indonesia Apalagi Pulau Jawa Karena Penduduknya Sangat Padat Sesepi-sepinya Daerah Di Pulau Jawa Misalnya Tetap Orang Banyak Itu Ada Nah Pertanyaannya Waktu Saudara Dan saya Melihat Ada Orang Banyak Yang Timbul Di hati Ini Apa Saya Beri Ilustrasi Kalau Saudara Ini Contoh ya Kalau Beneran Gak Apa Juga Kalau Saudara Itu Pengusaha Restoran Rumah Makan Jawa Itu Terkenal Di Satu Kota Laris Rame Luar Biasa Ya Dengarkan Begitu Misalnya Misalnya Ada Di antara Kita Yang Ikut Belajar Hari Ini Saudara Punya Pabrik Sepatu Merek Terkenal Dan Di Kota Saudara Sepatu Saudara Itu Paling Laku Sama Ketika Ketika Saudara Sampai Ke Suatu Tempat Istilah Jadi Mendarat Tiba Di Suatu Tempat Dan Saudara Lihat Banyak Orang Motivasi Saudara Pasti Wih Kalau Buka Toko Sepatu Disini Untung Besar Wajar Sebagai Orang Orang Yang Dipanggil Tuhan Untuk Menjadi Teman Sekerjanya Saya Ulangi Sebagai Orang Orang Yang Dipanggil Tuhan Untuk Menjadi Teman Sekerjanya Setiap Kali Melihat Orang Banyak Timbul Apa Motivasi Apa Yang Muncul Di Hati Kita Yang Berikut Semua Kita Pasti Senang Suka Dan Merindukan Melakukan Apa Saja Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Dan Itu Harus Apa Saja Yang Kita Lakukan Harus Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Nah Setelah Tahu Fakta Sejarah Kita Harus Fokus Dan Gak Cukup Cuma Fokus Maka Kita Harus Punya Motivasi Setelah Kita Dapat Motivasi Kita Harus Tahu Apa Yang Mendorong Motivasi Apa Yang Mendorong Kita Sampai Punya Motivasi Ini Nah Ini Yang Keempat Yang Kita Mau Temukan Saudara Dan Saya Harus Selalu Mengikuti Apa Kehendak Tuhan Saya Percaya Semua Kita Masih Suka Menyanyi Menyenangkan Mu Senangkan Mu Masih Kita Suka Nah Bagaimana Kita Bisa Menyenangkan Tuhan Kalau Kita Tidak Tahu Apa Yang Dia Sukai Betul Tidak Bisa Bisa Kita Makin Menyakiti Dia Karena Kita Melakukan Tidak Seperti Yang Dia Gendaki Maka Itu Hari Ini Saudara Kita Perlu Belajar Betul Betul Bagaimana Gendak Tuhan Itu Kita Ketahui Dalam Hidup Kita Dan Kita Bergerak Maju Kita Berjalan Sesuai Dengan Gendak Tuhan Itu Mari Kita Buka 1 Timotius 2 Ayat 4 1 Timotius 2 Ayat 4 Dan Hebatnya Lagi Inilah Satu-satunya Ayat Dalam Seluruh Alkitab Yang Memberitahu Kita Apa Yang Tuhan Kehendaki Saya Ulangi Inilah Satu-satunya Ayat Dalam Seluruh Alkitab Yang Memberitahu Kita Apa Yang Tuhan Kehendaki Gak Ada Ayat Lain Loh Berarti Ya Gampang Untuk Mengetahui Kehendak Yang Menghendaki Ini Papa Di surga Apa Yang Dia Kehendaki Yang Menghendaki Supaya Semua Orang Diselamatkan Bukan Dikristankan Beda Beda Yang Menghendaki Supaya Semua orang Diselamatkan Dan Memperoleh Pengenalan Ini kata yang benar Akan Kebenaran Siapa Kebenaran Tuhan Tuhan Yesus Tidak Ada Manusia Lain Yang Pernah Berkata Akulah Jalan Akulah Hidup Akulah Kebenaran Pesat Puji Tuhan Sejak Pesat Berdiri Tahun 87 86 87 Yang Lalu Sampai Hari Ini Di Indonesia Tidak Ada Gereja Pesat Puji Tuhan Ya Saya Percaya Itu Tidak Akan Terjadi Karena Kita Tidak Membawa Denumenasi Gereja Tapi Membawa Pengenalan Kepada Kebenaran Nah Bagian Akhir Ini Supaya Kita Betul-betul Tahu Kuat Melakukan Gendak Tuhan Ini Apa Itu Diselamatkan Bukan Dikristankan Diselamatkan Itu Artinya Mengembalikan Posisi Manusia Yang Sekarang Berdosa Dikembalikan Pada Posisi Pertama Kali Manusia Dijadikan Jadi Gampang Lihatlah Kejadian 1 26 Ya Disitu Jelas Ditulis Marilah Kita Menjadikan Manusia Yang Serupa Dan Segambar Dengan Kita Jelas ya Jadi Pada Awal Manusia Dijadikan Wih Keren Saudara Bahkan Dasyat Ternyata Manusia Itu In His Image Di Dalam Gambar Di Dalam Konteks Di Dalam Konsep Seperti Tuhan Itu Luar Biasa Tapi Karena Dosa Maka Manusia Rusak Maaf Boroboro Seperti Tuhan Seperti Setan Iya Kita Kita Ini Betul Tidak Nah Menurut 1 Timotius 2 Ayat 4 Penginjilan Pemuritan Itu Adalah Mengembalikan Posisi Manusia Berdosa Kembali Kepada Kodrat Tuhan In His Image Di Dalam Rupa Dan Gambaran Tuhan Nah Itu Hanya Bisa Dikerjakan Oleh Penginjilan Nah Yang Menyebabkan Saya Tetap Berkobar Sampai Sekarang Ini Saudara Karena Ketika Rokudus Memakai Dan Ada Orang Dipulihkan Hidupnya Luar Biasa Saya Beri kesaksian Tadi Pagi Pas Saya Mau Berangkat Dijemput Oleh Anak Saya Ali Untuk Ke Tempat Ini Buat Tapping Buat Gereja Mereka Apa Kotba Karena Masih Online Tiba Tiba Ada Yang Telepon Nama Anak Ini Anak Saya Erwin Baharudin Dia Belang Pak Ini Penting Ini Penting Aduh Kamu Penting Penting Bapak Ini Mau Berangkat Sementar 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 Saja Saudara Ketika Saya Tanya Kenapa Kamu Telepon Puru Puru Terus Dia Cerita Nah Ini Pak Andreas Tahu Erwin Baharudin Ini Saya Dapatkan Ketika Saya Pelayanan Di Nusa Kambangan Pak Andreas Ada Di Zoom Nanti Telepon Dia Saya Terharu Sekali Dia Cuma Bilang Begini Pap Terima Kasih Papa Sudah Membawa Saya Dari Nusa Kambangan Sekarang Di Nabiri Ini 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 Sudah Sudah Lama Kejadian Saya Biar Kamu Salah Makan Atau Mimpi Apa Semalam Kok Tiba Tiba Pagi Pagi Ini Kamu Bilang Terima Kasih Terus Istrinya Yang Nyaut Betul Pak Tadi Malam Kami Ini Sebelum Tidur Cerita Cerita Bayangkan Aku Ini Jadi Apa Kalau Tidak Ketemu Papa Daniel Sudah Kalau Ketemu Dia Tatuh Penuh Dari Tangan Kaki Leher Badan Aduh Sudah Maka Itu Di Tim Kami Di Nabiri Kami Sebut Dia Pabrik Bate Maaf Sudah Saya Kaget Dia Cuma Bilang Terima Kasih Pak Dia Sudah Punya Empat Anak Menikah Dia Bisa Kerja Sampai Dia Telepon Saya Merenung Luar biasa Nah Saya Dapat Anak Ini Waktu Saya Masuk Ke Salah Satu LP Saya Lupa LP Besi Atau LP Batu Mungkin Pak Andres Ingat Nah Anak Ini Lagi Main Gitar Di Bawah Pohon Genjreng Genjreng Begitu Rokurus Bilang Dekati Dia Oke Saya Kenalan Erwin Terus Saya Masuk Dia Ikut Kebaktian Sebetulnya Kan Enggak Boleh Yaudah Terus Saya Bila Saya Enggak Tanya Macam Macam Mulai Hari Ini Panggil Aku Papa Wih Dia Kaget Dia Enggak Punya Papa Saudara Begitu Dia Bebas Dari Rusak Kambangan Dia Sudah Enggak Tahu Warganya Itu Ada Dimana Dia Enggak Tahu Karena Sampai Umur 17 Tahun Atau Lebih 19 Dia Sudah Belasan Kali Masuk Penjara Nah Keluarganya Sudah Buang Dia Dia Pun Pindah Penjara Keluarganya Pun Enggak Tahu Jadi Sampai Hari Ini Dia Enggak Tahu Orang Tua Kakak Adik Sudah Ilang Enggak Tahu Nah Buat Mereka Ya Kami Ini Keluarganya Bayangkan Tadi Pagi Tiba Tiba Cuma Telepon Berlang Terima Kasih Saya Kaget Tapi Saya Bersyukur Kepada Tuhan Nah Rekan Kobarkan Passion Itu Karena Tiap Kali Saudara Dan Saya Memberitakan Injil Dan Ada Orang Bertemu Dengan Kebenaran Dan Orang Itu Kenal Kebenaran Maka Kebenaran Itu Memerdekakan Dia Dan Kalau Orang Itu Merdeka Dari Kebenaran Dimerdekakan Oleh Kebenaran Maka Semua Belenggu Ikatan Masa Lalu Lenyap Dan Kalau Mereka Bebas Dari Masa Pada Masa Lalunya Betul Kejadian 1 26 Terjadi Kembali Kepada Kodrat Tuhan Apa Hubungannya Ini Dasyat Oke Saya Lanjutkan Tidak Ada Ayat Lain Selain Lukas 15 Saya Ulangi Tidak Ada Ayat Lain Selain Lukas 15 Apa Itu Yang Menyebutkan Bahwa Ada Satu Peristiwa Yang Membuat Seisi Sorga Itu Bersorak Bersuka Cita Ribut Rame Masih Ingat Lukas 15 Bukan Kita Buatkan Gedung Gereja Yang Megah Maaf Bukan Kita Mainkan Alat Musik Yang Hebat Sound Sistem Megah Tidak Firman Tuhan Menuliskan Satu Satunya Peristiwa Yang Membuat Surga Gegap Gempita Bersorak Sorai Rame Kalau Ada Satu Orang Berdosa Diselamatkan Maka Surga Itu Luar Biasa Jadi Kalau Saudara Dan Saya Dapat Kesempatan Membawa Satu Jiwa Berdosa Kembali Pulang Ke Surga Dan Dia Dipolehkan Hidupnya Maka Seisi Surga Bersorak Sorak Maaf Saya Pakai Istilah Bisnis Maka Kita Dapat Komisi Sukacita Enggak Ngerti Enggak Istilah Ini Dapat Gara Gara Kita Membawa Satu Jiwa Maka Seisi Surga Bersorak Sorak Kalau Saya Pakai Istilah Bahasa Jawa Bukan Komisi Kecipratan Keduman Kebahagian Sukacita Itu Maka Itu Saya Enggak Pernah Loyo Di Dalam Melayani Saya Cuma Ceritanya Agustus Tahun 2021 Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Agustus 2021 Bersama Istri Saya 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 Mensyukuri 49 Tahun Saya Ada Di Dalam Pelayanan Karena Saya Mulai Pelayanan Itu Saya Hitung Dengan Kotbah Bukan Waktu Saya Ngajar Sekolah Minggu Kalau Saya Ngajar Sekolah Minggu Mulai Tahun 69 Saya Kotbah Pertama Kali Dibimbing Oleh Almarhum Yirmiyarim Itu 26 Agustus Tahun 72 Itu Kotbah Saya Pertama Maka itu Tahun 75 Saya Ke Kalimantan Itu baru Tahun Keempat Tapi Tuhan Bawa Luar biasa Bayangkan Kenapa Saya Tetap Berapi Berkobar Kobar Maka Itu Ketika Pimpinan Pesat Ibu Widi Mengotak Saya Mengobarkan Passion Wah Saya Suka Sekali Yaitu Gara Gara Setiap Kali Ada Satu Jiwa Bertobat Sorga Bersorak Sorak Saya Dapat Komisi Maaf Ya Saya Pakai Kata Itu Saya Kecipratan Saya Keduman Maka Itu Tetap Semangat Ya Dibacakan Aku Berkata Kepadamu Lukas 15 Ayat 7 Demikian Juga Ada Sukacita Di Sorga Karena Satu Orang Berdosa Yang Bertobat Lebih Daripada Sukacita Karena 99 Orang Benar Yang Tidak Memerukan Pertobatan Maka Itu Ayo Saudara Kita Melakukan Firman Tuhan Ini Indah Ya Kalau Kita Melakukan Itu Yunus 4 Ayat 39 Pasti Tuhan Yesus Punya Maksud Untuk Menyadarkan Kita Oke Perjumpaan Tuhan Yesus Dan Banyak Orang Samaria Dari Kota Itu Telah Bukan Akan Telah Menjadi Percaya Kepada Yesus Karena Apa Karena Perkataan Perempuan Itu Yang Bersaksi Maaf Bukan Yang Berkotbah Yang Bersaksi Ia Mengatakan Begini Begitu Atas Apa Yang Terlaku Berbuat Mengapa Saya berani Berkata Dia Masih Pelacur Karena Begini Waktu Dia Berangkat Siang Siang Dari Rumahnya Tetangga Tetangga Kan Masih Melihat Ini Pelacur Karena Tuhan Yesus Berkata Panggil Suamimu Supaya Kamu Dapat Air Hidup Ini Dengan Tersipu Sipu Maaf Rabi Aku Tidak Punya Suami Wih Yesus Berkata Tepat Katamu Kamu Memang Tidak Pernah Menikah Kalau Sebagai Terjemahan Bebas Tapi Lima Laki-laki Pernah Ada Di Rumah Dan Sekarang Yang Keenam Itu Pun Bukan Suamimu Maaf Apa Profesi Perempuan Ini Kalau Koleksinya Laki-laki Maaf Nah Waktu Dia Berangkat Kan Masih ada Itu cowok Satu Di rumahnya Dan Ketika Di pinggir Sumur Yaakob Dia Jumpa Juru Selamat Hidupnya Berubah Pulanglah Dia Balik Ke Sikar Desa Itu Maaf Berarti Tetangga Tetangga Masih Tau Enggak Dia Pelacur Maaf Suara Saya Cuma Tanya Masih Logikanya Ngapain Mendengar Mulut Pelacur Maaf Tapi Inilah Firman Tuhan Kapan Rusaknya Penginjilan Ketika Gereja Merubah Kata Bersaksi Menjadi Kata Berkotbah Maaf Saya Berkata Itu Rusak Baca Sepanjang Kisah Para Rasul Enggak Ada Satupun Kalimat Maka Berkotbalah Mereka Tuhan Yesus Waktu Mau Naik Kesurga Pun Berkata Kamu Akan Jadi Saksiku Bukan Jadi Pengkotbaku Apa Bedanya Saksi Dan Berkotbah Kalau Bersaksi Itu Enggak Perlu Sekolah Kalau Berkotbah Itu Harus Sekolah Nah Ini Bedanya Bersaksi Itu Hanya Menceritakan Ulang Apa Yang Dilihat Apa Yang Dialami Apa Yang Didengar Titik Tidak Tidak Boleh Ditambah Tidak Tidak Boleh Dikurangi Nah Kembali Ke Ayat Pertama Tadi Maka Itu Ketika Kesaksian Itu Ditambah Dikurangi Injil Turun Derajatnya Saya Ulangi Ketika Kesaksian Itu Ditambah Dan Dikurangi Kuasa Injil Turun Martabatnya Jadilah Saksi Saudara Maka Kalau Kita Menjadi Saksi Tiap Hari Ada Orang Yang Diselamat Maka Saya Rangkum Sejarah Segala Sesuatu Yang Diperbuat Tuhan Akan Tetap Ada Untuk Selama Lamanya Tidak Bisa Ditambah Tidak Bisa Dikurangi Tuhan Berbuat Demikian Supaya Manusia Takut Akan Dia Nah Untuk Kesana Kita Harus Punya Fokus Mata Tertuju Kepada Yesus Bukan Pada Uang Bukan Pada Seks Pada Kedudukan Bukan Untuk Memiliki Itu Motivasi Kita Harus Kuat Melihat Orang Banyak Motivasi Setelah Motivasi Kita Harus Tahu Apa Yang Tuhan Kehendaki Menyelamatkan Semua Orang Bukan Mengkristankan Semua Orang Sampai Orang Itu Kenal Tuhan Yesus Dan Gara Gara Itu Seisi Surga Akan Bersuka Cita Maka Kita Kecipratan Dan Kalau Itu Terjadi Di Hidup Kita Sudara Maka Mana Bisa Loyo Mana Bisa Apa Yang Lemes Lemes Enggak Tetap Semangat Semangat Karena Sukacita Surga Memenuhi Kita Semuanya Dan Pada Akhirnya Jangan Merubah Tetap Lajah Jadi Saksi Bukan Jadi Pengkotba Menceritakan Ulang Apa Yang Dialami Maka Jaminannya Ini Ayat Terakhir Matius 28 Ayat Yang Kedua Puluh Matius 28 Ayat Yang Kedua Puluh Oh Terima Kasih Bapak Terima Kasih Ayo Suara-suara Rekan-rekan Dipesat Dan Semua Suara Bergabung Disini Ayo Mulai Hari Ini Kita Berkobar-kobar Passion Kita Belas Kasian Kita Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Maaf Apa Musuh Kalimat Ini Apa Lawan Katanya Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Musuh Kalimat Ini Lawannya Kalimat Ini Adalah Doktrin Gereja Maaf Saya Berkata Ketika Kita Tidak Memberitakan Injil Yang Murni Maka Yang kita Beritakan Pasti Doktrin Gereja Dan Semua Doktrin Gereja Sehebat Apapun Doktrin Itu Pasti Memeca Belah Sebab Masing-masing Orang Yang Punya Doktrin Berkata Aku Yang Paling Benar Kamu Yang Salah Maka Itu Injil Gak Sampai Ke Dunia Karena Kita Tidak Bersaksi Tapi Kita Berkotbah Kalau Berkotbah Mengkotbahkan Doktrin Maaf Kalau Bersaksi Hanya Menciptakan Tuhan Yesus Titik Dan Apa Yang Terjadi Kalau Saudara Tetap Berkobar Kobar Pasien Kita Tetap Fokus Tetap Mencari Jiwa Tetap Bersaksi Dan Ketahuilah Aku Yesus Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Jaman Maafkan Saya Saya akan Membuat Kaget Banyak Gereja Dengan Ayat 20 Matius 28 Ini Begini Ternyata Janji Tuhan Yesus Menyertai Kita Sampai Kepada Akhir Jaman Itu Tidak Untuk Semua Orang Maaf Ferman Ini Diucapkan Tuhan Yesus Hanya Kepada Murid Muridnya Yang Yang Mau Pergi Keseluruh Dunia Memberitakan Injil Itu Bukan Doktrin Berarti Selama Saudara Dan Saya Tetap Konsisten Kepada Sejarah Kepada Firman Tuhan Bukan Kepada Doktrin Gereja Maka Tuhan Menyertai Kita Sampai Seterusnya Senantiasa Bagaimana Mau lemes Bagaimana Mau loyo Bagaimana Mau gak semangat Kalau Tuhan Yesus Senantiasa Menyertai Karena Kita Memberitakan Injil Ayat Terakhir Roma 15 Maaf Ya Roma 15 Perhatikan Ayo Mulai hari ini Semua kita Sesuara dari pesat Secara khusus Ayo Kita tetap Fokus Tetap punya Motivasi Ya Roma 15 Saya akan Kita akan Baca Mulai Ayat Yang ke 18 Sampai Ayat Yang ke 20 21 Oke ya Roma 15 Ayat 18 Oke Ini yang terakhir Mana Belum Gak kelihatan Coba naik lagi Ini Saya teralang kamera besar Ini ya Oke Saya baca di sini aja Gak apa Gak kelihatan ya Kok berupa Itu Lihatnya Gak apa Ya Sebab Aku Tidak Akan Berani Berkata-kata Tentang Sesuatu Yang lain Kecuali Tentang Apa Yang Telah dikerjakan Kristus Olehku Jadi Kita Sebagai Pemberita Injil Sebagai Rekan Sekerja Kristus Tidak Boleh Ngomong Apa-apa Selain Oleh Apa Yang Tuhan Yesus Kerjakan Di Demikian Demikian Dalam Perjalananku Keliling Dari Yerusalem Sampai Ke Ilirikum Aku Telah Memberitakan Garis Bawahi Saudara Aku Telah Memberitakan Maaf Sepenuhnya Injil Kristus Maaf Kalau Paulus Berkata Aku Telah Memberitakan Sepenuhnya Injil Kristus Maaf Berarti Ada Injil Yang Tidak Penuh Nah Injil Yang Tidak Penuh Itu Namanya Doktrin Dan Itu Memeca Belah Ayat 20 Nah Ini Yang Saya Pakai Nah Tolong Rekan-rekan Yang Kenal Saya Sejak 40 Tahun 48 Tahun Yang Lalu Mengapa Sampai Hari Ini Saya Walaupun Mampu Untuk Mendirikan Gereja Gedung Dan Gereja Organisasi Tapi Saya Tidak Mau Rekan-rekan Ini Alasan Saya Utama Saya Pegang Kuat Roma 15 Ayat 20 Dan Dalam Pemberitaan Itu Aku Menganggap Sebagai Kehormatanku Sebagai Ambat Tuhan Saya Ingin Selalu Dikatakan Terhormat Bagi Tuhan Ya Menganggap Sebagai Kehormatan Bagiku Bahwa Aku Tidak Melakukannya Tidak Memberitakan Injil Kristus Di Tempat-tempat Dimana Nama Kristus Telah Dikenal Orang Supaya Aku Jangan Membangun Di Atas Dasar Yang Telah Diterletakkan Orang Lain Maka Itu Saudara Di Tempat Yang Sudah Ada Injil Kristus Artinya Sudah Ada Gereja Saya Nggak Akan Bangun Gereja Baru Lagi Sudah Ada Disitu Maka Kalau Tuhan Menyuruh Saya Ke Daerah Itu Tugas Saya Cuma Satu Menguatkan Gereja Yang Sudah Ada Kalau 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 Daerah Yang Belum Ada Gereja Baru Maka Itu Ketika Teman-teman Saya Hobinya Buka Cabang Di Mana-mana Saya Bilang Kenapa Kamu Tidak Berani Ke Aceh Kok Ngumpul Semua Di Jakarta Itu Kelapa Gading BSD Tacau Sudah Gereja Di Mana-mana Ngapain Maaf Saya Berkata Carilah Ketempat Tempat Yang Nama Yesus Belum Pernah Didengar Oleh Orang Ini Yang Tuhan Cari E21 Tetapi Sesuai Dengan Ada Yang Tertulis Mereka Yang Belum Pernah Menerima Berita Tentang Dia Akan Melihat Dia Dan Mereka Yang Tidak Pernah Mendengarnya Akan Mengertinya Gara-gara Suara Dana Saya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Ayo Kita Kobarkan Passion Kita Berapapun Usia Kita Berapapun Harga Kita Bayar Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Puji Tuhan Terima Kasih Pimpinan Pesat Nasional Mengundang Saya Dan Semua Kita Untuk Bergabung Tuhan Yesus Memberkati